Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Kita masih melanjutkan Tutorial kita masih dengan topik tentang banner kue Kali ini tampilannya seperti ini Kita akan buat mewakili salah satu saja Karena untuk caranya sama Dan nanti kita akan bagikan untuk filenya Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman silahkan seperti biasa Siapkan dulu untuk Corel Draw Di sini kita sudah ada pada tampilan utama Silahkan dipilih file Terus ada New Seperti itu Lalu diatur untuk ukurannya akan kita gunakan adalah Dengan satuan cm dengan ukurannya 30x10 Untuk ukuran yang berbeda atau dimensi yang berbeda Silahkan bisa disesuaikan tapi dengan cara yang sama Seperti itu Kita buat satuannya untuk kali ini 30x10 saja Dibuatnya lebih kecil Oke kalau sudah seperti ini Ukurannya silahkan di klik dua kali Pada rectangle tool seperti itu Lalu dipilih kembali pada tool ada di bawah yaitu contour ya Di drag saja teman-teman Seperti ini disesuaikan Area nya ini adalah area untuk Area gambar dan di belakang adalah area untuk batasnya saja ya Kita kasih saja Break out dalam menu contour di klik kanan Oke Setelah itu teman-teman di bagian belakang Seperti biasa kasih warna putih Outletnya dihilangkan Setelah itu di kunci ya Diklik kanan lalu di lock Nah bagian depannya kita kasih warna gelap dulu Kita klik kanan kembali pada tanda X Nah ini adalah area kerjanya Warna abu area gambar dan warna putih adalah Area space nya ya Supaya terlihat lebih profesional Kalau sudah seperti itu teman-teman silahkan dimasukkan untuk bahan-bahannya Disini ada palet warna ada juga beberapa poin yang lain ya ada background ada juga model-modelnya kita masukkan aja Oke ini berangsur sudah masuk teman-teman Kalau sudah kita rapihkan dulu untuk objeknya seperti ini Iya ini ada palet warna kita tidak menggunakan kode warna biar cepat saja teman-teman Karena kalau menggunakan kode warna batis diambil ya Kita gunakan aja palet warnanya disini Oke kalau sudah Sekarang tinggal kita layout dulu ya Pertama layoutnya disebelah kiri disini kita gunakan satu buah lingkaran teman-teman seperti itu Kita layout dulu ditekan ctrl saja menggunakan ellipse tool Oke disini kira-kira segini Kalau sudah selanjutnya kita buat lagi Lingkaran yang ini nanti kan digunakan untuk model ya model makanannya Nah kita duplikat dulu disini kita gunakan untuk model makanan yang lain Ini kita duplikat kembali di drag sambil di klik kanan teman-teman simpan aja di bawah seperti itu Lalu kita naikkan ke atas di klik kanan kembali Iya seperti ini ya Kita atur dulu Putih Ininya warna abu Nah ini anak Pola aja dulu teman-teman Tidak langsung ke pewarnaan ya Seperti itu Oke diruruskan dulu Diseleksi tekan c dan ini seperti ini Pastikan semuanya tidak ada Outline ya Di atasnya kita tambahkan satu buah rectangle tool Untuk nama menunya teman-teman Setelah itu kita drag menggunakan shape tool Disesuaikan dulu Iya seperti itu Nah ini kita ambil yang beda dulu ini untuk namanya Modelnya Ini untuk background modelnya Oke kita turunkan dulu ke bawah Lalu yang ini Kita bentuk dengan smart peel Oke Kita mulai teman-teman untuk kewarnaannya ya Yang ini kita kasih warna ungu Nah disini ada eyedropper teman-teman Pilih aja Warna ungu Yang belakang Eyedropper kembali Kita kasih warna kuning Nah Jangan lupa Tanpa outline seluruhnya Oke Lalu bagian yang kiri Yang ini Sudah di klik Titik rotasinya Simpan ke bawah Di drag seperti ini Teman-teman Kalau mau menggunakan cara manual Untuk membuat shadow ya Seperti itu Jadi ada efek bitmap Lalu dipilih saja disini ya Lalu ada lagi Ada blur teman-teman Nah disini ada gas yang blur Oke Seperti itu Kita turunkan ke bawah dengan ctrl back down Ini Cara manual untuk Membuat Bayangannya teman-teman Iya Seperti itu Dirotasikan kembali Kalau seperti ini Kita bisa Seinginnya ya Bagaimana maunya Bisa disesuaikan Oke Rotasikan kembali sedikit Ini titik rotasinya Dipindahkan aja Teman-teman Nah Kita Turunkan Ini juga sama Ini juga sama Ini juga sama Jangan melebihi dari Objeknya ya Oke Sudah Selanjutnya Kita buat lagi Disini ada Satu buah Efek ya Caranya masih menggunakan Lingkaran ya Disini Efek seperti Komik Seperti itu Kita kasih Warnanya Dengan Interactive Tool ya Seperti itu Teman-teman Disini Kita kasih warnanya Radial ya Tapi Simpannya di tengah Ya Seperti itu Kita reverse Nah jadi Objek yang hitamnya Ada di tengah Oke Tanpa Outline ya Klik kanan Pada tanda X Kalau sudah Seperti biasa Duplikat aja Teman-teman Supaya kalau ada kendala Kita mudah Menggunakannya lagi Kita Convert Bitmap Resolusinya Dikasih rendah Bisa 72 96 Atau 100 Sesuai dengan Kebutuhan Kalau sudah Di Oke aja dulu Pilih effect Bigmap Ada Color Transform Dan Hopton Ya Nah disini Bisa dilihat Sudah ada Teman-teman Ini untuk Dotnya Dimaksimalkan Aja 10 Teman-teman Oke Kalau sudah Kelihatan Ini Ini Bitmap Tidak bisa Diubah Teman-teman Maka di Tracing dulu Ada Quick Jangan Quick Ada Outline Trace Pilih aja Low Atau High Kita coba Dipilih Low Dulu Kalau dipilih Low Teman-teman Bisa Dilihat Disini Objeknya Harus Seperti ini Kalau dipilih High Kita Lihat Kembali Tidak Berbeda Jauh Tapi Lebih Smooth Kita Oke Dulu Ini Sudah Bisa Diubah Teman-teman Karena Ini Sudah Menjadi Factor Seperti Itu Kesimpan Disini Kita Kasih Warna Putih Nah Seperti Itu Oke Sementara Ini Kita Di Power Clip Aja Dulu Atau Di Kunci Juga Tidak Apa Kunci Aja Dulu Dan Lalu Kita Masuk Masukkan Untuk Objek Teman-teman Ini Yang Pertama Naikan Ke Atas Dengan Control Home Seperti Itu Simpan Di Sebelah Kiri Oke Jangan Terlalu Penuh Kita Kasih Drop Shadow Disini Ada Drop Shadow Di Drag Aja Iya Seperti Itu Untuk Bagiannya Lalu Untuk Yang Ini Yang Bagian Makanan Makanan Modal Yang Lain Kita Lock Juga Biar Kelihatan Oke Warannya Disesuaikan Juga Iya Yang Atas Kita Kasih Warna Ungu Yang Ini Yang Bawah Teman Teman Kita Kasih Kontur Dulu Sedikit Oke Seperti Ini Konturnya Kita Klik Kanan Dibrik Karena Warna Yang Merah Ini Akan Dimasukkan Ini Ya Foto Klik Kanan Power Clip Inside Seperti Itu Klik Kanan Ada Fit Content Ada Field Frame Proporsional Nah Yang Ini Kasih Warna Merah Teman Teman Ya Seperti Itu Atau Warna Lain Juga Boleh Kalau Yang Ini Dikasih Warna Putih Nah Kasih Nama Disini Untuk Harga Atau Diskon Boleh Misalkan Dikasih 10 Kita Beri Ball Dibuat Lebih Dekat Ya Oke Simpan Di Bawah Kasih Warna Putih Dan Untuk Yang Kecil Di Atas Ganti Dengan Huruf K Misalkan Jadi 10.000 Harganya Ya Itu Contoh Saja Teman Teman Kasih Warna Hitam Dan Belakang Kasih Warna Putih Biar Kontras Naikkan Keatas Teman Teman Yang Ini Diklik Kanan Ya Seperti Itu Kasih Nama Menu 1 Misalkan Jangan Terlalu Berdempetan Kita Pilih Dengan Shape Tool Tarik Aja Oke Kita Geser Terlalu Besar Teman Teman Kita Tekan Keduanya Menggunakan Sip Dipilih Seperti Itu Ditekan C Dan E Seperti Itu Kita Block Dulu Teman Teman Nah Ini Tinggal Di Duplikat Aja Ya Klik Kanan Sekali Lagi Klik Kanan Di Drag Lalu Diklik Kanan Pilih Ketiga Tiganya Cari Disini Ada Line Cari Distribusi Horizontal Teman Seperti Ini Ini Juga Boleh Yang Penting Distribusi Horizontal Jarak Entah Keduanya Sama Silahkan Diganti Menunya Teman Teman Jadi Menu Satu Menua 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 Tiga Untuk Memasukkan Gambarnya Kita Bisa Dengan Cara Di Ungroup All Dulu Masukkan Objeknya Yang Ini Kita Power Clip Inside Aja Klik Kanan Fit Proportional Frame Seperti Itu Ini Juga Sama Satu Lagi Teman Teman Klik Kanan Kembali Power Clip Inside Seperti Ini Lalu Ada Ungroup All Dulu Klik Kanan Fit Content Seperti Itu Jadi Hampir Sama Kita Group Dulu Ini Semuanya Kita Ctrl G Kalau Sudah Kita Masukkan Disini Teman Teman Di Bawah Kita Perkecil Untuk Maksud Saya Dibuat Tumpul Kita Kasih Warna Putih Tanpa Outline Oke Silahkan Dimasukkan Tulisan Dengan Text Tool Disini Namanya Menu Terbaik Terbaik Menu Terlaris Misalkan Teman Teman Boleh Nah Setelah Itu Dikasih Ball Aja Dulu Saya Menggunakan Fontnya Banger Teman Teman Naikkan Ke Atas Sedikit Oke Lalu Lalu Di bagian Kecil Kecil Kita Kita Tambahkan Lingkaran Dengan Warna Ungu Seperti Itu Oke Kita Tambahkan Dua Lagi Yang ini Agak Kecil Satu Lagi Di Duplikat Aja Di Drag Sambil Diklik Kanan Seperti Yang Tadi Dipilih Horizontal Dan Rata Tengah Rata Tengah Lalu Di drag Seperti Ini Diklik Kanan Dan Di Nah Seperti Itu Setelah Itu Teman Teman Silahkan Dibuat Rata Tengah Kembali Dan Dipilih Lagi Horizontal Horizontal Yang Di Tengah 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 Oke Ctrl G Dan Dibuat Rata Tengah Disini Teman Teman Untuk Di Ungroup All Aja Nah Ini Tinggal Di Ctrl G Dan Ctrl Home Disesuaikan Aja Dengan Bentuknya Teman Teman Barangkali Ingin Bertumpuk Ya Bertumpuk Misalkan 1 2 3 Atau Bagian Belakang Saja Atau Bagian Depan Saja Ya Silahkan Disesuaikan Ya Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Group Dulu Teman Teman Group Yang Tiga Dulu Yang Tiga Dulu Yang Ini Kita Group Lalu Diketengahkan Dulu Seperti Itu Ungroup Kembali Ini Diturunkan Ke Belakang Seperti Itu Kalau Sudah Selanjutnya Kita Buat Lain Disini Ada Lain Putus Putus Teman Caranya Seperti Ini Jadi Dengan Di Klik Kanan Aja Di Klik Kanan Kasih Outline Putih Tanpa Fill Lalu Dipilih Disini 2 Misalkan Boleh 2 Juga Lalu Ada Di Nah Ini Adalah Patah Patah Nya Teman Garis Putus Kita Pilih Shape Tool Dan Pada Titik Ini Kita Break Setelah Dibreak Seperti Itu Maka Ini Bisa Diputus Oke Klik Aja Dua Kali Ini Sudah Ada Nanti Bisa Disuaikan Untuk Garis Putus Putus Teman Teman Sepertinya Terlalu Besar Selanjutnya Kita Buat Garis Yang Disini Ya Yang Meluncur Seperti Itu Caranya Menggunakan Badger Tool Ya Disini Oke Seperti Itu Agak Sedikit Ke atas Aja Teman Teman Kasih Aja Warna Putih Outline Ditambah Teman Teman Ini Kalau Terlalu Besar Terlalu Kecil Bisa Sesuaikan Tapi Karena Objek Yang Diujuk Menjadi Lancip Menjadi Kecil Kita Bisa Dipilih Ada Artistik Media Disini Bisa Dipilih Artistic Medianya Lancip Dengan Lancip Seperti Ini Warna Putih Ini Bisa Diatur Untuk Ketebalannya Kebetulan Di Corel Draw Itu Berbeda Dengan Di Illustrator Tapi Kurang lebih Caranya Sama Seperti Inilah Cuman Ketebalan Dan Kerapihannya Mungkin Agak Sedikit Berbeda Kalau Menurut Dari Pengalaman Saya Ini Untuk Shadow Teman Teman Sepertinya Harusnya Yang Putih Oke Ganti Dengan Overlay Nah Harusnya Seperti Ini Iya Seperti Itu Kita Perbesar Dulu Untuk Overlay Teman Teman Disini Ya Ada Penyebarannya Dan Juga Ada Ketebalannya Oke Kita Tambahkan Saja Setelah Itu Kasih Disini Masih Seperti Yang Tadi Ya Menggunakan Bajer Tool Yang Melingkar Aja Oke Dengan Warna Putih Pilih Artistic Media Nah Disini Pilih Yang Tadi Ya Lancip Dengan Lancip Teman Teman Terlalu Besar Sepertinya Putih Aja Dipilih Tulis Teman Teman Disini Tulisannya Itu Delicius Supaya Ikut Meruncing Teman Teman Eh Maaf Maksud saya Melengkung Ya Ikuti Aja Ini Ya Seperti Itu Lengkungannya Pilih Text Tool Dan Dipilih Ada Edgi Tulis Delicius Ya Atau Mantap Seperti Itu Kasih Warna Putih Jangan Jangan Terlalu Besar Tulisannya 14 Boleh 18 Juga Boleh Geser Sedikit Kita Hilangkan Untuk Outline Di Klik Kanan Terus Kita Buat Sedikit Untuk Nama Fontnya Yaitu Dari Nikone Ya Ini dari Google Font Teman Teman Diatur Aja Untuk Ketebalannya Dan Besarnya Lalu Kita Buat Kembali Dengan Badger Tool Sedikit Untuk Variasinya Aja Ya Jadi Ini Ambil Warna Putih Oke Sedikit Dirapihkan Dulu Ya Lalu Silahkan Di Duplikat Teman Teman Seperti Ini Perkecil Lagi Rotasikan Oke Kita Perkecil Bisa Di Perkecil Lagi Sedikit Kasih Warna Putih Seperti Ini Teman Teman Oke Setelah Itu Kita Pilih Pilih Aja Keduanya Ya Lalu Di Control G Teman Teman Di Drag Dan Di Flip Perkecil Lagi Oke Sudah Kiri Kanan Sudah Masuk Tinggal Kita Perbesar Kembali Oke Seperti Itu Dan Selanjutnya Kita Buat Tulisan Headline Ya Yaitu Kebetulan Yang Kita Contohkan Nama Tokonya Adalah Habsa Aja Dengan Toko Kue Toko Kue Oke Seperti Itu Toko Kuenya Kita Perbesar Kita Kasih Warnanya Adalah Banger Teman Teman Kasih Warna Putih Kalau Yang Atas Disini Namanya Nikon Nikone Nah Ini Jadi Seperti Ini Teman Teman Untuk Nikon Nikon Naikkan Keatas Dengan Control Home Lalu Yang Ini Sedikit Dirapatkan Oke Dirapatkan Dulu Seperti Itu Perbesar Kembali Lalu Digunakan Control K Ya Control K Dan Control K Kembali Ini Juga Sama Di Control K Supaya Berpisah Maksudnya Teman Teman Jadi Satu Huruf Satu Huruf Kalau Sudah Diseleksi Tanpa Tulisan Yang Hapsa Ini Lalu Dipilih Pada Bagian Drop Shadow Ada Pilihan Small Glow Nah Seperti Ini Pilihnya Warna Hitam Aja Dengan Settingan Multiply Sudah Saling Bertindih Teman Teman Bisa Dilihat Ini Bisa Diatur Diatur Untuk Ketebalannya Untuk Warnanya Nanti Bisa Dilakukan Sendiri Supaya Lebih Rapi Untuk Tulisan Hapsa Ajanya Teman Teman Kasih Dulu Warna Ungu Atau Warna Merah Warna Ungu Yang Ini Caranya Teman Teman Jangan Lupa Di Duplikat Dulu Mana Tau Ini Nanti Nanti Ada Kesalahan Kita Pisahkan Dengan Kontrol K Teman Teman Kontrol K Kontrol K Kembali Jadi Perhuruf Seperti yang Tadi Kontrol K Kembali Kalau Sudah Di Kontrol K Seperti Ini Jadi Satu Satu Teman Teman Silahkan Diubah Dulu Kedalam Bentuk Cup Jadi Kontrol Key Di Sini Kalau Yang 0 Ini Teman Teman Kita Break Dulu Untuk Drop Shadow Jadi Pilih Ada Break Drop Shadow Group 4 Jadi Shadow Itu Berpisah Teman Teman Seperti Ini Oke Kalau Sudah Dipilih Keduanya Seperti Itu Lalu Ada Intersect Disini Intersect Jadi Ada Di Tempat Yang Bersebelah Ini Kita Pilih Putih Naikkan Ke Atas Dengan Kontrol Home Ini Sudah Tidak Ada Teman Teman Tinggal Kita Pilih Klik Kanan Pada Tanda Putih Otomatis Ini Jadi Tertutup Kalau Dari Kejauhan Tidak Kelihatan Padahal Ini Ada Teman Teman Ada Ini Masih Ada Cuma Tertutup Oleh Tadi Hasil Dari Intersect Ada Yang Tadi Lakukan Hal Yang Sama Untuk Tulisan Tulisan Yang Lain Misalkan Ada Huruf F F Mau Dikebelakangkan Tapi Sepertinya Terlalu Kontras Kita Huruf A Saja Yang Bagian Ini Boleh Seperti yang Tadi Berarti Yang Ini Dibrick Dulu Brick Drop Terus O Sudah Berpisah Kita Masukkan Dengan A Lalu Ada Intersect Teman Teman Pilih Dulu Ya Seperti Ini Kalau Belum Muncul Berarti Hurufnya Ini Masih Pond Ubah Dulu Object Ada Carpus Oke Seperti Ini Lalu Ada Intersect Yang Ini Teman Teman Pilih Warna Putih Dan Control Home Seperti Itu Kali Kasih Lagi Outland Walaupun Agak Sedikit Menumpang Tidak Apa Apa Kalau Tanpa Outland Dari Kejauhan Juga Tidak Kelihatan Sedikit Saja Tapi Kalau Dengan Outland Ini Tertutup Outland Misalkan Di Kasihnya Highline Juga Tidak Apa Itu Untuk Membuat Tulisannya Seperti Kedalam Dan Lakukan Hal Yang Sama Untuk Huruf Yang Lain Selanjutnya Teman Teman Tinggal Dimasukkan Yang Ini Dipindah Kesebelah Kiri Kita Flip Perkecil Simpan Di bawah Seperti itu Silahkan Dibuat Drop shadow Sekarang Dimasukkan Untuk Tekstur Belakangnya Oke Kita Perbesar Dulu Tekstur Belakangnya Seperti Ini Jangan Kelihatan Ini Untuk Tekstur Itunya Kita Pilih Pada Transparent Tool Ada Multiply Juga Boleh Teman Teman Seperti Ini Jadi Kelihatan Teksturnya Tapi Jangan Ada Ininya Ya Setelah Itu Gunakan Shape Tool Seperti Ini Disesuaikan Aja Ya Lalu Ininya Dimasukkan Kesebelah Kiri Oke Jangan Melebihi Dari Warna Kuning Ya Teman Teman Ini Kita Naikkan Juga Perbesar Dulu Oke Turunkan Kembali Oke Satu Dua Turunkan Kebawah Iya Seperti Itu Simpan Di Bagian Ini Untuk Sosial Media Nanti Tinggal Dimasukkan Aja Untuk Icon Teman Teman Mau Tiga Mau Empat Silahkan Oke Seperti Itu Dan Oke Itu Untuk Icon Teman 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 Ya Disiapkan Aja Terus Yang Di Bawah Disini Kita Ungroup All Dulu Ya Yang Ininya Terlalu Besar Teman Teman Kita Perkecil Aja Oke Tambahkan Di Bawah Websitenya Ya Jadi www.hapsaaja.com Oke Kasih warna Putih Tulisannya Kasih Kecil Aja Iya Seperti Itu Kasih Di Tengah Pada Bagian Menu 2 Tekan C Dan Kita Perkecil Maksud Saya Perlebar Untuk Space Teman Teman Dan Dikasih Lagi Warna Putih Klik Kanan Aja Lalu Disamakan Aja Seperti Itu Diseleksi Dan Dipilih Horizontal Oke Distribusi Horizontal Ini Sudah Kita Group Aja Dulu Semua Ctrl G Kita Perkecil Sedikit Karena Di Bagian Atas Itu Ada Seperti Tenda Warung Ya Teman Teman Cara Membuatnya Buat Dulu Satu Seperti Ini Yang Ini Yang Bawahnya Teman Teman Dibuat Tumpul Menggunakan Shape Tool Seperti Yang Tadi Teman Teman Lihat Kalau Misalkan Tidak Tumpul Seperti Itu Berarti Kotaknya Tidak Sempurna Ya Buat Dulu Kotak Sempurna Lakukan Seperti Yang Tadi Teman Teman Nah Ini Ya Ini Sudah Sempurna Oke Kita Lock Dulu Ya Ini Juga Sama Kita Lock Kita Turunkan Dulu Ke Bawah Duplikat Lagi Teman Teman Nah Jadi Ini Ukurannya Harus Sama Ya Seperti Itu Lalu Kita Buat Miring Ya Kesebelah Kiri Miringnya Sedikit Saja Teman Teman Oke Sebentar Iya Seperti Itu Di Disini Ada Objek Yang Keluar Ya Cara Merapihkannya Kita Bisa Menggunakan Smart Peel Aja 1 2 3 4 5 6 Nah Seperti Itu Ini Di Delete Aja Ini Yang Ini Digabung Teman Teman Kasih Warna Putih Nah Ini Juga Sama Digabung Aja Ya Dengan Warna Putih Yang Tidak Dipakai Boleh Dibuang Nah Ini Dan Yang Ini Digabung Lagi Putihnya Agak Sedikit Abu Atau Kebalikannya Juga Tidak Apa-apa Seperti Itu Nah Seperti Ini Ya Kalau Terlalu Besar Kita Perkecilkan Dulu Oke Setelah Itu Sepertinya Masih Terlalu Kecil Terlalu Besar Maksud Saya Kita Duplikat Teman Teman Satu Dulu Oke Klik Kanan Nah Yang Ini Kita Kasih Warna Ungu Dan Ini Kasih Warna Ungunya Lebih Tua Ya Oke Ini Harusnya Berarti Nah Yang Ini Diklik Aja Bisa Menggunakan Airdropper Ya Seperti Ini Ya Boleh Yang Penting Terlihat Ada Warna Yang Berbeda Ya Kalau Ingin Lebih Selaras Teman Teman Bisa Menggunakan Yang Ini Nah Kita Turunkan Aja Kebawah Sedikit Nah Seperti Itu Boleh Silahkan Disesuaikan Aja Kita Group Lalu Kita Drag Dipaskan Aja Lalu Diklik Kanan Teman Teman Setelah Diklik Kanan Lalu Di Control D Sampai Objek Itu Ada Oke Kita Seleksi Dulu Semua Tekan T Teman Teman Biar Sama Lalu Di Group Ya Nah Setelah Itu Dipilih Disini Ada Drop Shadow Ada Small Glow Kasih Warna Hitam Teman Teman Dikasih Multiply Oke Seperti Itu Tinggal Di Di Bagian Bawah Disini Teman Teman Ada Sedikit Lingkaran Setengah Lingkaran Yang Berjajar Caranya Seperti Ini Kita Klik Kanan Aja Nah Ini Kita Convert Teman Teman Dengan Control Key Seperti Yang Tadi Atau Masuk Object Convert To Carpase Nah Yang Ini Tinggal Di Brick Aja Nah Seperti Ini Brick Nah Ini Juga Sama Delete Tekan Delete Aja Jadi Setengah Oke Kita Perkecil Dulu Jangan Terlalu Setengah Lingkaran Teman Teman Klik Aja Oke Seperti Ini Lalu Dipilih Ada Artistic Media Yang Tadi Artistic Media Nah Yang Ini Dipilih Boleh Dilihat Dulu Nah Cukup Sepertinya Memang Akan Terlihat Berbeda Ketika Kita Menggunakan Cara Yang Sama Dengan Objek Yang Ada Di Illustrator Teman Teman Tapi Caranya Kurang Lebih Sama Seperti Ini Sedikit Saja Perbeda Kita Drag Dulu Lalu Diklik Control D Nah Seperti Itu Oke Control G Tinggal Kita Turunkan Aja Sedikit Nanti Ketebalannya Bisa Disesuaikan Teman Teman Lalu Disini Kita Masukkan Tulisan Tagline Adalah Ya Disini Lejat Rasanya Hemat Harganya Kita Kasih Nama Nama Pond Galada Saja Teman Galada Pond Galada Ini Galada Pond Kita Dempetkan Oke Klik Dua Kali Jadi Jangan Terlalu Bersentuhan Kita Dempetkan Kembali Silahkan Dikasih Kontur Teman Teman Disini Oke Tarik Aja Tapi Pelan Pelan Teman Teman Ditarik Kalau Misalkan Si Kore Tidak Respon Langsung Ya Ini Kasih Ron Aja Untuk Tulisan Tengah Kita Kasih Warna Putih Oke Seperti Itu Konturnya Boleh Kita Gunakan Warna Yang Sesuai Atau Warna Yang Lain Juga Boleh Teman Teman Bisa Menggunakan Eyedropper Yang Ada Pada Tool Disini Misalkan Ingin Menggunakan Warna Merah Juga Bisa Disesuaikan Oleh Teman Teman Sendiri Lalu Kita Buat Sear Atau Dibuat Miring Seperti Itu Dan Kita Masukkan Aja Disini Ada Klaus Atau Panggil Kami Nah Ini Teman Teman Diketik Aja Kita Kasih Ball Nah Yang Ini Kita Perkecil Nah Seperti Itu Kita Kasih Space Teman Teman Buat Nanti Icon Dari Telepon Ya Oke Kita Kasih Warna Putih Untuk Tulisannya Setelah Itu Teman Teman Di Unit Sepertinya Terlalu Berdempet Tinggal Di Kasih Aja Nah Yang Ini Teman Teman Kita Naikkan Ya Ke Atas Tulisannya Seperti Ini Jadi Control Home Aja Dan Kebawakan Oke Dibuat Silang Ya Seperti Ini Dipilih Control Home Tinggal Dimasukkan Nanti Untuk Icon Telepon Ya Teman Teman Oke Sepertinya Itu Dulu Untuk Perjalanan Kita Hari Ini Teman Teman Lumayan Ini Kalau Dipaksakan Membuat Tutorialnya Harus Sampai Tuntas Seperti Ini Waktunya Lama Dan Juga Lumayan Melelahkan Untuk Cara-caranya Dijelaskan Secara Detail Walaupun Tidak Sedetail Kalau Harus Seperti Yang Ada Di Thumbnail Tapi Kurang Lebih Pembuatannya Seperti Ini Cara Membuatnya Mohon maaf Bila Ada Kekurangan Kekurangan Ukuran Atau Kekurangan Ketidak Kesamaannya Terima Kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel